Rumah duka remaja yang tertembak di Kota Medan didatangi warga yang melayat pada Kamis pagi. Korban dikenal sangat ramah dan suka berteman. Korban Rio akan dikebumikan di pemakaman umum Taman Tanah Makam Pahlawan Belawan Kota Medan siang ini yang tak jauh dari rumah duka korban. Lawran antar dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan, satu kecamatan Medan Belawan Kota Medan menyebabkan seorang remaja tewas. Diduga korban terkena tembakan petugas saat membubarkan tawuran. Keluarga akan membuat laporan ke Polda Sumatera Utara, meminta kasus ini segera diusut dan pelakunya segera ditangkap. Polres Pelabuhan Belawan sudah meminta keterangan 20 saksi di lokasi kejadian, termasuk kanit intel Polsek Medan Belawan yang sempat meletuskan dua kali tembakan. Diduga satu tembakan diantaranya mengenai kepala seorang remaja bernama Rio hingga tewas. Keluarga korban berharap kasus ini segera diusut dan pelakunya ditangkap. Keluarga juga mempertanyakan proses otopsi yang berbeda dengan yang diizinkan pihak keluarga. Kami izinkan diotopsi bagian kepala, sebekan kepala yang ditembak kan. Gak ada, gak ada dibilangnya bagian sini bang. Kami gak setuju kalau bagian sini yang diotopsi, sebekan gak di sini. Tapi bakal itu berbohong. Kami udah buat kesepakatan tapi kami dibohongi kan sampai jam sebelah. Kalau lukanya dibantik mana? Ada, cuma di sini aja lukanya bang. Tapi kalau luka yang di pipi itu, akibat dia waktu ditembak, dia langsung kesungkur. Jadi dia ditarik kawannya, ya otomatis dia akan jadi baret lah lukanya. Dipastikan luka tembak? Iya, dipastikan luka tembak, nembuskan. Jadi setiapnya mau gimana? Ya, diusut lah. Tauran antar dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan Kota Medan dibubarkan petugas. Salah seorang remaja tewas diduga akibat terkena tembakan petugas saat membubarkan tauran. Bagaimana proses penyelidikan saat ini? Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Nofri Afandi. Selamat siang, Nofri. Seperti apa perkembangan penyelidikan saat ini? Apakah korban tewas ini adalah yang termasuk juga sebagai peserta aksi tauran tersebut? Ya, Putri dan juga Pemirsa, saat ini memang polisi masih tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang mana ini merupakan olah TKP yang kedua setelah sebelumnya pada malam hari sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dari Polres Belawan. Pada pagi dan siang hari ini memang olah TKP kedua ini dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara dan juga Polres Pelabuhan Belawan. Di mana di lokasi ini diketahui terjadi tauran seperti di belakang saya saat ini. Saat ini sudah dipasangi garis kepolisian dan tengah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim kepolisian. Lokasi kejadian tauran ini berada di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan. Yang merupakan tempat terjadinya bentrok antara kelompok remaja, yaitu kelompok remaja Lorong Melati dengan kelompok remaja Lorong Tigor yang terjadi pada selasa malam lalu. Akibat aksi tauran dua kelompok remaja ini pun mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia. Di mana diketahui diduga korban menjadi korban tembakan dari pihak kepolisian yang saat itu tengah melerai aksi tauran tersebut. Memang saat itu diketahui pihak kepolisian sempat mendapatkan perlawanan dari lokasi tempat tauran tersebut sehingga harus meletuskan tembakan peringatan. Dan memang korban yang bernama Rio berusia 17 tahun warga Lorong Pahlawan ini dikenal cukup ramah dan mudah bergaul dengan anak-anak sehingga pihak keluarga pun sangat menyayangkan kasus ditembak ataupun tertembaknya Rio oleh pihak kepolisian yang saat itu tengah berada di lokasi tauran. Memang saat ini belum diketahui apakah Rio juga termasuk salah satu peserta tauran namun pihak keluarga membantah bahwa saat itu memang Rio tengah keluar rumah untuk membeli makanan. Dan saat ini pun Rio akan segera dimakamkan di mana pihak keluarga menyatakan pemakaman Rio akan dilakukan sekitar pukul 11 siang saat ini. Dan pemakaman memang tidak jauh dari lokasi tauran, tepatnya setelah Lorong mendekati lokasi Rio ditembak pada malam itu. Sehingga saat ini pun kami masih menunggu seperti apa nantinya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana saat ini sudah diketahui dari informasi terakhir ada sebanyak 20 orang saksi yang diperiksa ataupun diminta keterangan. Termasuk salah satu anggota personel dari kepolisian yang saat itu diketahui melakukan tembakan sebanyak dua kali di lokasi terjadinya tauran. Polisi pun saat ini tengah juga ikut datang ke rumah duka untuk memberikan turut berbelah sungkawa kepada pihak keluarga atas terjadinya musibah ini. Yang saat ini memang masih belum dapat diketahui oleh pihak kepolisian apakah memang tembakan tersebut sengaja dilakukan oleh pihak kepolisian atau memang saat itu niatnya ingin melakukan tembakan peringatan namun mengenai Rio yang saat itu tengah berada di lokasi. Putri. Baik, untuk rencana pelaporan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Apakah sudah dilakukan atau masih dalam persiapan untuk melaporkan pelaku dari penembakan korban? Ya Putri, memang pihak kepolisian berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara dimana memang tadi malam ini sempat terjadi keributan antara pihak kepolisian dengan pihak keluarga dimana saat itu ada kesempatan berdamai antara keluarga dan kepolisian dan sempat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan otopsi dan tidak menuntut kasus ini dan berusaha menerima dengan ikhlas atas kepergian Rio akibat kasus tertembak ini. Namun pihak kepolisian akhirnya memutuskan tetap melaksanakan otopsi untuk kepentingan penyelidikan sehingga ini menyebabkan pihak keluarga tidak terima dan akhirnya dengan kesempatan bersama Rio tetap dilakukan otopsi pada malam itu dan diketahui pihak keluarga akan melanjutkan kasus ini untuk dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dan meminta agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini secara terang-benerang dan mengungkap apakah memang motif dari personil tersebut menembak Rio ataupun memang tertembak saat tengah melerai aksi tawuran yang berada di jalan tempah lawan Kecamatan Medan Belawan ini. Putri. Baik, kami masih akan tunggu informasi selanjutnya dari sana. Terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan Belawan Sumatera Utara. Ya Pak Pirsa, awalnya korban Rio ini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit Pirngadi Medan setelah menjalani perawatan dan hingga akhirnya korban meninggal dunia. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban diotopsi di rumah sakit Bayangkara Medan dan berikut penjelasan Humas RSUD Dr. Pirngadi Medan Gibson Giresang. Dapat kami sampaikan bahwa kami telah menerima dan merawat korban tawuran dari Belawan dengan luka tembak masuk ke rumah sakit kira-kira hari Selasa pukul 23. Dan kami telah merawat lukanya dan rencananya kami akan rujuk ke rumah sakit mitra sejati tapi karena kondisinya yang sangat lemah dan tidak transportabel oleh dokter dianjurkan untuk optimalisasi dulu, kemungkinan dulu baru kemungkinan bisa diperujuk. Dan akhirnya kami rawat di ICU, dirawat oleh dokter, salah dilakukan scan dan kira-kira hari Rabu kemarin pukul 16 hari nyatakan sudah meninggal oleh dokter dan sudah dibawa oleh keluar. Penyebabnya nanti di hasil isu mungkin ya, otopsi ya, tapi yang jelas memang ada luka tembak di kepala dan kami rawat pun di isu dengan pertolongan bantuan pernafasan. Karena pasien sudah tidak sadar dan tidak bisa bernafas spontan. Jadi diberikan bantuan pernafasan. Waktu kami rawat di krimah, di rumah sakit, tidak ada. Tidak ada proyek silunya.